Tanam dari benih ya sahabatan ya Disini sudah memasuki daun keempat macam ini Dan disini nanti saya akan melakukan pengocoran atau pemupukan Supaya mempercepat pertumbuhan mulai dari batang, daun, akar Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat petani tercinta dimanapun kalian berada Semoga senang di asad dalam lindungan Allah subhanallah ta'ala amin Jumpa lagi bersama saya di channel Roni Jenggot Di dalam kesempatan video kali ini ya sahabat petani Yaitu saya ingin berbagi sedikit tips atau cara Yaitu merawat tanaman cabai walaupun tak dalam polybag Dan disini nanti saya akan melakukan pengocoran pakai tanaman cabai Yang baru tanam ya sahabat petani Supaya yaitu membuahkan buah yang maksimal Macam ini dan bunganya sangat lebat dan tumbuh subur Tentunya disini nanti saya akan menggunakannya itu Dari bahan-bahan dari sekeliling kita Nah ini ada tanaman cabai rawit yang sudah umur Yaitu 15 hari setelah tanam dari benih ya sahabat petani Disini sudah yaitu memasuki daun keempat macam ini Dan disini nanti saya akan melakukan yaitu pengocoran Atau pemupukan supaya itu mempercepat pertumbuhan Mulai dari batang, daun, akar ya sahabat petani Yaitu menggunakan dengan pesticide-pesticide alami Yaitu memproses untuk mempercepat pertumbuhan patah tanaman tersebut Disini ya sahabat petani saya sudah siapkan yaitu air 2 liter ya Karena disini hanya sebuah eksperimen atau contoh Dalam skala rumahan dan untuk mengaplikasikan di lahan yang luas Boleh mengalihkan saja Nah ini ya sahabat petani saya menggunakan yaitu dari bumbu dapur Termasuk adalah garam Yang mana garam ini mengandung sangat bagus manfaatnya untuk tanaman ya Sahabat petani bisa mengatur struktur PR tanah Dan juga bisa mengantisipasi jamur-jamur pada tanah Dan juga bisa membantu yaitu daun keriting ya sahabat petani ya Dengan menggunakan yaitu garam macam ini Dan bahan keduanya ya sahabat petani disini saya menggunakan yaitu kunyit bubuk Yang beli di warung macam ini pun boleh diaplikasikan pada tanaman Dengan secara pengecoran atau dengan secara penyeprean ya sahabat petani ya Disini cuma harganya 1000 rupiah kalau di kampung saya ya sahabat petani Nah sambil menonton videonya ya sahabat petani Jangan lupa pencet terus tombol subscribe-nya warah merah di bawah video ini Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Aktifkan notifikasi loncengnya Bila selalu ketinggalan video-video saya akan datang Oke ya sahabat petani ya Disini dalam air 2 liter Disini saya kasih yaitu hanya cukup 1 sendok ya sahabat petani ya Satu sendok macam ini Tapi gak terlalu penuh-penuh macam ini ya sahabat petani ya Satu sendok gak usah penuh macam ini Satu sendok ya sahabat petani ya Dalam air 2 liter Dan juga disini saya menggunakan garamnya hanya cukup setengah sendok Untuk air 2 liter ya Nah macam ini Kita campurkan, kita larukan Sampai Karena manfaat daripada kunyit ini ya sahabat petani juga bisa membantu Yaitu mempercepat pertumbuhan mulai dari akar, batang, dan tunas baru ya sahabat petani Dan juga bisa mengantisipasi hama-hama bakteri terdiri halnya di jamur Atau yang bisa mengakibatkan jamur fatogen ya sahabat petani Makanya kita gak pernah terpikirkan yang namanya kunyit ini sangat banyak manfaatnya Nah ini ya sahabat petani cara mengaplikasikan dari serbu kunyit dan juga garam ya Pada tanaman cabai yang usia 15 hari setelah tanam yaitu dari biji ya Sahabat petani sudah daun 4 macam ini Nah disini saya kasih yaitu satu polybagnya Atau satu batangnya saya kasih dengan setengah gelas macam ini Untuk membantu mempercepat yaitu pertumbuhan Cepat subur ya sahabat petani dari kunyit tersebut Nah kita kocor macam ini Satu minggu sekali Untuk menyuburkan tanaman Kita gak usah pening-pening untuk merawat tanaman cabai Walaupun untuk dalam polybag atau skala rumahan Yaitu membantu membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal Kita menggunakan setelah organik yaitu termasuk adalah kunyit ya sahabat petani Karena kunyit ini dari 1500 organik termasuk tercantum adalah kunyit ini Yang sangat bagus manfaatnya untuk tanaman termasuk adalah menyuburkan ya sahabat petani ya Dan juga bisa yaitu untuk melebatkan pembungaan dan pembuahan ya sahabat petani Kemarin dan dulu saya sudah membuat videonya yaitu Untuk melebatkan pembuahan dengan secara penyeprean Nah kunyit termasuk boleh diaplikasikan dengan secara penyeprean ya sahabat petani ya Nah alhamdulillah Dan juga boleh diaplikasikan dengan secara pengocoran Bahkan di fase-fase generatif macam ini ya Dalam arti pembuahan ini pun boleh Mengaplikasikan dengan bahan-bahan organik Seperti hanya kunyit ya Macam ini supaya mengantisipasi Hamad atau jamur bakairi dalam tanah Nah kita sayang kalau kita enggak rawat dengan betul-betul Tolong saja saya kocor Satu polybagnya saya kasih yaitu satu gelas macam ini Oke ya sahabat petani ya Sangat mudah Nah macam ini Kalau teman-teman enggak percaya Boleh mengaplikasikan sendiri Dengan menggunakan bahan-bahan dari sekeliling kita Termasuk adalah kunyit macam ini Bisa melebatkan pembungaan dan pembuahan ya sahabat petani ya Dan juga bisa membantu yaitu Dari hama-hama jamur fatogen Macam ini Masya Allah sangat bagus ya sahabat petani ya Oke ya sahabat petani Itu tak jelas sedikit tips atau cara Yaitu merawat tanaman cabai Walaupun tak dalam polybag atau skala rumahan Dan semoga video ini bermanfaat Karena tak ada ilmu yang bermanfaat Kejuul yang langsung berbagi Dan Disini saya bukan berniat menggurui Mari kita belajar bersama-sama Untuk merawat tanaman cabai Walaupun tak dalam polybag atau skala rumahan Dan boleh diaplikasikan di lahan yang luah ya sahabat petani Supaya cepat tumbuh subur Sehat dan berbuah lebat Dan cukup sekian video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!